Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil a'udhir amabal Kau muslimin wal muslimat, rahimakumullah Orang yang tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam hidup ini adalah orang yang punya sifat iri dan dengki Orang ini kalau sudah dirasuki sifat iri, sifat dengki maka hidupnya akan terus menerus gelisah tidak pernah menemukan yang namanya ketenangan dalam hidup Kenapa? Karena dia selalu berusaha bagaimana merusak kehidupan orang lain Bahkan dia rela dan peka melakukan tipu daya dan fitnah kepada orang lain agar nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain itu bisa lenyap dari dirinya Kalaupun mungkin bisa dia yang mendapatkan nikmat itu Yakinlah apabila dalam hidup ini kita pelihara sifat iri dan dengki itu tidak hanya akan merusak kehidupan orang lain tapi juga akan merusak kehidupan diri kita sendiri Kita harus yakin-yakinnya apapun yang telah ditentukan Allah kepada kita hadikatnya itulah yang terbaik untuk kita Kalaupun kita diberikan kenikmatan seperti orang yang kita iri itu mungkin kita tidak mampu mungkin kita juga tidak akan pernah merasa bahagia Berbahagialah dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita Hilangkan sifat iri dan dengki kepada orang lain Wa'asa antakrohu syai'an wahuwa khairul lakum Wa'asa antuhibbu syai'an wahuwa syarul lakum Boleh jadi apa yang tidak kamu senangi itu baik bagi kamu Dan boleh jadi apa yang kamu senangi itu jelek bagi kamu Dan Allah itu maha mengetahui Sedang kamu tidak mengetahui Hilangkan sifat iri Hilangkan sifat dengki Berbahagialah dengan apa yang telah diberikan Allah kepada diri kita sendiri Akhir kalam Wa'ulauh maafiq ila kuami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh